Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to my channel ya guys, disini di channel Mandalika Garden Jadi hari ini kita akan membuat konten tentang timun ini ya teman-teman Ini tuh sudah petikan ke 11 teman-teman ya Jadi, apa ya, ini kita akan merevue-nya ya Jadi tetap disini karena kita ini akan membahas seperti pernyataan teman-teman ya Kalau penanam dapat tona seberapa, kemudian dapat harga berapa dan sebagainya teman-teman Jadi tetap disini di channel Mandalika Garden Halo teman-teman ya, langsung saja kita jelaskan Ini petikan yang ke 11 ya teman-teman ya Dan kondisinya sudah menguning ya teman-teman ya Kita apa, tidak terlalu riso atau apa ya besar lah Nantinya kita menerima apa adanya teman-teman ya Karena kondisinya memang apa ya, cuacanya seperti ini juga lokasinya lahan janda sudah berkali-kali Jadi seperti yang saya katakan kemarin ya teman-teman ya Ada juga pertanyaan teman-teman yang ingin menjelaskan dapat tona seberapa ya teman-teman Kebetulan ini saya bawa catetanya ya teman-teman ya Jadi ini teman-teman tak kasih tahu tentang lokasi ini Lokasi ini tuh sekitar 1200 teman-teman ya Jadi ini tuh bahasanya sekitar ini loh teman-teman ya Kalau ini tuh selesai sawah-sawah dulu Ini tuh tiga kedok teman-teman ya Satu ini, kemudian dua tuh ini Karena ini ada pembatasnya ini teman-teman ya Dua, ini sama tiga ini teman-teman ya Oh tiga ini ya Jadi ini tiga kedok teman-teman sebetulnya Cuman memang Apa ini? Dulu ini saya potong tengah ini teman-teman Sebetulnya ini ya satu kedok dulu teman-teman Nah ini sama ini teman-teman ya Satu jalur teman-teman Dan ini saya potong tengahnya ini teman-teman Karena kalau untuk mengairi itu lebih mudah Karena yang sebelah sana teman-teman ya Itu yang sebelah Sama di sebelah Lor, Lor itu utara Utara itu agak pendek Agak-agak rendah teman-teman Jadi intinya kita Tengahnya ini kita potong teman-teman Nah selain untuk memudahkan kita Apa ya Ketika memetek Di tengah dan sebagainya Itu memang untuk pengairannya lebih mudah teman-teman Nah ini saya jelaskan Bahwa satu gulit ini itu sekitar seratusan teman-teman ya Karena satu ujung sana itu 25 meter Jadi lokasi ini teman-teman Ini itu sebetulnya separuh teman-teman Karena yang separuhnya itu buat tanam cabai teman-teman Jadi lokasi ini itu apa ya Sekitar seribu dua ratus teman-teman Karena kan dari sana itu sekitar dua belas gulit teman-teman Dari satu gulitnya itu sekitar ratusan lah Lebih seperti itu Jadi hari ini saya akan menjelaskan Mulai petikan pertama ya teman-teman ya Ini itu Saya membawa Membawa catatannya ya teman-teman ya Jadi Ini saya bacakan ya teman-teman ya Ini itu Gak kelihatan gak ya ini ya Jadi Petikan pertama itu dapat Dua setengah karung ya teman-teman ya Ini Satu karung ini Rata-rata itu Empat tujuh ya teman-teman Empat tujuh kilo ya Gak ada lima puluh kilo teman-teman ya Karena karungnya itu Sebetulnya agak kecil Jadi ini teman-teman ya Untuk pemasaran saya sendiri itu Sebetulnya pasar lokal teman-teman ya Jadi saya tidak menjualnya itu Per kilo tidak Cuman per karung teman-teman Karena diambil di lokasi Jadi saya tidak Repot-repot Harus membawa Intinya Ada yang mana Kadang juga saya gak datang ke lokasi Terkadang ya diambil sendiri Dan sebagainya Intinya Ketika panen itu Cenderung saya sudah tidak menghandle tanaman saya Jadi ketika sudah panen itu Memang dihandle yang Karena ada yang mutik sendiri Biasanya orang tua saya sendiri Kemudian pembelinya langsung datang Diambil itu saja Biasanya saya komunikasinya lewat telpon aja Dapat berapa-berapa seperti itu Jadi hari ini Apa ya Oh ya Ke tokonya Apa tadi teman-teman ya Yang pembelinya teman-teman Karena saya sudah bilang gana Teman-teman Jadi Ini kemarin Kita dapat harga 150 teman-teman Jadi ya lumayan lah Jadi Dari harga pertama Sampai petikan ke 10 itu Masih sama Sebetulnya ini kan sudah petikan ke 11 teman-teman Karena saya Apa ya Lebih enaknya kan 10 petikan teman-teman Ya untuk Totalnya lah Membuat Apa Rangkuman seperti ini ya Kalau 11 itu kan ya lucu lah Seperti itu Dan ini nanti perkiraan ya Petikan ke 15 Akan saya pula teman-teman Dan saya langsung akan Apa ya Nanti kan saya punya alat ini teman-teman ya Cangkul modern Dan nanti Kita akan cangkul yang bawahnya ini Dan Kita akan langsung tanam ini Juga teman-teman Jadi Ini ya Yang petikan pertama ini 2 2,5 teman-teman Ya sak ya Tanggal 17 Oh ini salah ya Bulan Bulan 6 teman-teman ya Jadi Intinya Totalnya ini Sekitar dapat 40 Pemadu akarung Teman-teman ya Kalau dibuat tonasenya ini Sekitar 188 Dan ini 40 itu Kalau 150 Ternyata dapat 6 juta Teman-teman ya Jadi Apa ya Lebih tinggi dari perkiraan saya Teman-teman Karena lokasi ini itu Lahat janda Kalau dihitung-hitung Biaya operasional saya itu Kurang dari 500 Teman-teman ya Jadi ya Dapat 6 juta Dipetikan ke 10 Ini sudah luar biasa Teman-teman ya Jadi Apa ya Ya kita tidak terlalu kecewa Dengan Apa ya Walaupun Kita biasanya sudah Mampu memetik Apa ya 20 kali ya Teman-teman ya Jika Kita Perkirakan ya 15-an lah Teman-teman ya Karena ini sudah Dipikirkan Kurang 4 kali Teman-4 kali itu Berarti ya 1.000 Jadi Seperti itu ya Teman-teman ya Kita menanam ini Menanam sebut Harusnya 1200 batang Teman-teman ya Ini dapat Uang ya 6 jutaan lah 6 jutaan lah Ini petikan ke 10 Teman-teman ya Pebiayaannya sendiri Ini sangat Teringat teman-teman ya Karena saya ini kan Apa ya Sudah lanjanda ya Teman-teman ya Jadi Ajir sudah gak beli Apa ini Ajirnya kita pasang sendiri Kemudian Apa ini Benang-benangnya ini Jadi saya tuh Sebetulnya Kemarin itu Yang saya Tidak saya kerja sendiri Itu sebetulnya Memasang ajir Memasang ini Benang-benang Teman-teman itu Adik saya Memang Selalu bersama saya Saya kasih uang 100 ribu Dikerjakan dia Kemudian Untuk tanamnya Teman-teman ya Tanamnya ini Saya ada Yang biasa Sering kerja itu Saya kasih 50 ribu Teman-teman ya Karena ini Kerjanya juga bersama saya Sebetulnya saya tuh Habisnya cuma itu Teman-teman ya Untuk pupuknya Yang paling habis 5 kilo Jadi Saya perkirakan Ini kurang dari Berapa ya Kurang dari 500 ribu lah Cuma nanti Kita akan membuat Video tersendiri Tentang pembiayaannya Teman-teman ya Dan nanti kita akan Kasih panduan yang lengkap Tentang pembiayaannya Seperti ini Jadi Seperti itu ya teman-teman ya Ini kalau menurut saya Saya sendiri kan untuk Sampingan teman-teman ya Tidak Tidak apa ya Karena saya sendiri Juga bekerja Jadi Itu sebetul-sebet untuk Sampingan teman-teman ya Jadi Selain saya tuh hobi Saya juga Apa ya Suka lah Suka Menginspirasi teman-teman Jadi seperti itu ya teman-teman ya Jadi lumayan lah Jadi petikan Ke 10 ini Dapat 6 juta teman-teman ya Terima kasih Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih